Presiden Korea Utara Kim Jong-un untuk pertama kalinya tampak membawa putrinya untuk melihat uji coba misil ICBM milik Korea Utara pada Sabtu 19 November 2022. NK News menyebut, hal itu seakan mengisyaratkan bahwa putrinya itu akan menjadi penerus Kim Jong-un. Bahkan, pejabat senior dan pembelot Korea Utara juga menyebut putri Kim Jong-un itu akan menjadi penerus Kim Jong-un. Meski begitu, informasi mengenai putri Kim Jong-un itu tak banyak diketahui. Namun, meski disebut akan menjadi penerus orang nomor satu di Korea Utara, ada pandangan skeptis dari para pengamat soal Kim Jong-un yang ingin menyerahkan kekuasaan ke putrinya tersebut. Penampilan putri Kim ini disebut sebagai propaganda untuk memanusiakan sosok pemimpin Korea Utara tersebut. Selain itu, anggota konservatif Majulis Nasional Korea Selatan, Tae Young-ho menyebut, kehadiran pertama putri Kim Jong-un itu bertujuan untuk mempertahankan status Korea Utara yang menjadi negara nuklir dari generasi ke generasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.